Hai semua selamat datang di channel aku Sebelum nonton videonya jangan lupa untuk kasih like dulu ya Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Oh iya nyalakan juga notifikasinya ya untuk update terbaru Terima kasih Hai semua balik lagi di channel youtube aku Kongsi Kongsi Saya kerasa kita sudah memasuki tahun kerbau logam di tahun 2021 ini Doa saya bagi kita semua kita boleh diberikan rejeki yang berlimpah Dan kesehatan yang baik Kali ini untuk momen cinch ya Wah gak afdol rasanya kalau Fonny tidak menghadirkan makanan yang bernuansa Imlek Fonny penasaran banget dengan hampers Imlek yang satu ini Nah kalau biasanya tuh Fonny kan full satu bulan gitu ya membahas hampers Enggak kali ini spesial Fonny akan membahas satu hampers aja Tepat di perayaan Imlek tahun ini Kalau di bulan ini juga bertepatan sama valentines ya Maaf Fonny tidak akan ada pembahasan tentang hampers valentine Karena Fonny masih jombro jadi Fonny tidak merayakan valentine Jahat banget sih Ya gak terlalu tertarik gitu ya Karena biasa valentine coklat 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 loh Dan Fonny tidak terlalu suka makanan manis Jadi Fonny akan membahas tentang hampers Imlek kali ini Wah kira-kira apa yang akan Fonny bahas kali ini Yuk kita langsung aja hadirkan ke channel youtube saya Ini dia hampers Imlek yang udah aku janjikan akan aku review hari ini Nah kalau kita buka nih kita bisa lihat satu paket nasi hainan yang super komplit ya Dan ini untuk porsi makan dua orang gengs Tapi dua orang ini udah cukupan banget ya Karena isiannya sendiri tuh super lengkap Dari segala jenis tauk pauk Sayur mayur sama pelengkap-pelengkapnya deh ya Cabai dan juga soya sausnya Kemudian ada kuahnya Wah super lengkap banget Supaya review saya semakin mendetail Kalian harus tahu dong ya Item-item apa aja yang ada di dalamnya Nasi hainan tentunya Kemudian ada ayam spicy Nah namanya juga nasi hainan ya Nasi hainan tuh identik banget dengan ayam yang putih seperti ini ya Ayam klasik namanya Nah ini kayak biasanya tuh teksturnya tuh gurih-gurih gitu Kemudian ada telur kecap Nah pasti lengkap juga dengan sayur-mayurnya ya Ada sayur, ada timun juga Nah namanya nasi hainan pasti ada cocolan kayak gini dah ya Untuk disiramkan di atas ayam klasiknya ini ya Kemudian jangan lupa ditambahkan cabai biar ada tekstur pedasnya Jangan lupa nasi hainannya disiram sama kuah sedikit ya Biar makin mantep Langsung eksekusi Ya tadi kalian sudah lihat aku sudah mengambil semuanya Dan ini sudah ada nasi hainannya menggunung Maafkan kalau dari segi penampakannya kurang banget ekstetikannya Karena emang poni makannya sukanya kayak gini Campur-campur-campur-campur baur ya Tapi tenang aja aku akan tetap mereview satu persatu bagian atau item dari nasi hainan ini Nah ini aku penasaran banget sih dari dulu ya Pengen nyobain banget nasi hainan dari Kipau Ya Kipau Mudah-mudahan aku gak salah nyebut ya Hmm ini penasaran banget sama nasi hainannya Karena tuh kayak Aduh kalau lihat penampakannya tuh kayak otentik banget gitu ya Kita tahu sendiri menu nasi hainan itu orang-orangnya aja yang pasti bisa bikin ya Tidak sembarang orang bisa bikin Jadi pas lihat teksturnya tuh aduh menggoda banget ya Air diur dah bercucuran Meskipun sangat excited sekali tapi kita tetap harus ingin berdoa Kita berdoa dulu Amin Kita pertama-tama nasi hainan itu identik dengan ada kuah-kuahnya gitu Jadi saya coba dulu kuahnya ya Uh gurih banget sih Kuahnya seger ya Kita coba nih ini sama sambelannya ya Aduh aku gak usah pakai garpu deh ya Kayaknya aku nih orang yang tidak terlalu elegan Nih ya Nih aku campur sambelnya ini sama aku cobain ayam putihnya ini Kita coba dulu makan Sambelnya aku suka banget perpaduan cabai sama bawang putih Dan pedesnya nampol baru kali ini Foni Ketemu sambelnya yang nampol pedesnya di lidah Sayur Ini sayur yang biasa kita lihat Di film-film mandarin Sayur yang gue gak bisa bikin sayur kayak gini sih Kita coba ya Kita kasih kuah lah Biar ada kuah-kuahnya sedikit Ini andaikan bukan nasi hainan Andaikan mie ini pasti Kalau Foni makan mie itu pasti kuahnya langsung Surur semuanya ya Enak banget sih Sambelnya ini juga ada kerasa-kerasa asinnya gitu ya Guri-guri gimana ya gitu Jadi doain banget dah gue Terus ada satu lagi ayamnya ini Ayam jenis lain Ini kayaknya tersuna pedes deh Aku gak tau ini ayam apa ya Barbecue atau apa gitu ya Kita coba aja lah Teninta manis cuy Bukan Bukan pedes Seperti yang kukira Kan ada cabai-cabaiannya gitu Cabai-cabaian Oh ya Tuhan Oh iya Foni lupa Foni belum cerita Kalau Foni habis potong rambut Ini salah satu tradisi juga bagi kaum Chinese ya Dalam menyambut Xinxia Jadi menjelang Imlek tuh Kita harus potong rambut guys Kalau setelah Imlek itu malah disarankan untuk tidak potong rambut Karena kayak katanya tuh kayak buang rezeki gitu Nah jadi tradisi di saat Imlek itu macem-macem Kalau di keluarga saya tuh kalau menjelang Imlek tuh pasti harus bersih-bersih rumah Nah pada saat Imlek justru kita nggak boleh nyampu-nyampu 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 boleh tapi jangan sampai kotorannya itu dibuang keluar Nah itu nggak boleh Nanti besoknya yang baru boleh dibuang ya Jadi dikumpulkan di rumah Nggak ada yang boleh terbuang atau keluar dari rumah Katanya itu kayak buang rezeki Nah macem-macem lah ya Kepercayaan macem-macem Nah tapi Foni ini potongnya Potong rambutnya nggak pas Deket-deket Xinxia Udah awal-awal Februari Karena takutin Pasti biasanya kalau mendekati hari Imlek itu Banyak yang nyalon ya Banyak yang potong rambut Oke kita makan lagi Kali ini agak barbar makannya ya Pada Imlek itu kan harusnya elegan gimana gitu ya Nggak bisa Nggak bisa nahan ya Kalau agak ketemu makanan-makanan yang Pas banget di mulut gitu ya Kita habiskan saja dulu ya sambalnya ini ya Karena sudah nggak tahan lagi Ini kuah ayamnya ya Kita kasih kuah Cocoran ayamnya Aduh Enak banget nih 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 hop 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 Hmm Buan ini tuh suka banget sama makanan yang ada Pedas-pedasnya gurih-gurihnya Sama ada sayur-sayuran itu Pasti suka banget Hmm Tradisi makan-makan bersama di malam Xinxia itu juga Masih kita lakukan ya Ini saja Di tahun ini kita nggak bisa pulang Untuk Xinxia Karena ya Corona belum pergi Dan pemerintah masih menghimbau Biar kita di rumah aja Jadi ya udah deh Kita masing-masing di rumah aja Jadi Foni nggak ada ritual pulang kampung Biasanya ada ritual pulang kampung Kangen sih sebenarnya ya Jadi Foni nggak ada tuh tradisi Angpau-angpauan Kalau membahas masa angpau Kalau kalian tanya Apakah Foni udah ngasih angpau? Nggak Karena belum married Jadi Tradisi kita ngasih angpau itu adalah Bagi orang-orang yang udah married Kalau masih single kayak saya Masih menerima angpau Itu sukanya ya Suka nggak sih? Kalau buat Foni sih agak malu sih sebenarnya ya Ketahuan kalau masih jomblo Di umur segini Makan Ayamnya yang klasik ini Yang putih ini ya Itu ngantep banget sih Aku suka banget Baru sadar aku belum mencicipi telurnya sama sekali Kita coba dulu ya telurnya ya Telurnya ini kayak Sampai-sampai cenderung masak kecap gitu ya Ada manisnya Enak sih telurnya Duh semuanya enak deh Kacau banget Buat kalian yang misalnya pengen beli loh Tapi kan misalnya imlek udah berlalu nih Bisa beli yang Dia ada juga nyediain yang macam-macam Jenisnya Nasinya tetap hainan Tapi ayamnya tuh beda-beda gitu Bisa banget Bahkan beli lauknya aja juga bisa Kalau kalian nggak cocok sama nasinya ya Tapi sayang sih ya Kalau makan ini tuh pakai nasi Nggak pakai nasi hainannya Karena udah Klop banget Udah jodohnya banget Aduh Fonny Sorry ini keringetan banget Kali ini makannya Soalnya Nggak bisa bohongkan ya Sambalnya emang nampol banget Saya sampai menangis Ini ya Imlek kan nangis Nangisnya bukan karena sedih terharu gimana Tapi karena kepedesan Sambalnya nampol banget Ayamnya yang terakhir Tugas Fonny selesai Oke udah habis selesai semuanya Fonny Habiskan Tuntas Tas-tas-tas tinggal kuahnya sama Cocolannya ini ya Nasinya udah habis Nasinya udah habis Ayamnya udah ludes Sambalnya juga udah habis Dan Fonny udah mulai menangis Buat kalian yang tertarik Ingin order Silahkan aja Pantau IG-nya langsung ya Disana kalian bisa Langsung dapetin Nomor kontaknya Dengan kalian bisa tanya-tanya Dan kalian Boleh order ya Boleh order Nggak dosa Karena emang nasi hainannya Mantep banget Enak banget Dia juga menyediakan Hampir seulang tahun Buat kalian yang ingin Kasih-kasih temen kalian Atau sarak-sarak dari kalian Tugas Fonny udah selesai Untuk mereview semuanya Dan Fonny juga udah sharing Apa yang lidah Fonny rasakan Kepada kalian Tapi tugas kalian belum selesai Kalian harus like Comment Dan share video ini ya Jangan lupa Buat kalian yang belum subscribe Ayo subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan Dengan dukungan kalian Channel ini akan Makin bisa berkembang Oke Saatnya bagi Fonny pamit Bye Sub indo by broth3rmax